Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Korea Utara pada hari Rabu dini hari untuk kunjungan pertamanya dalam 24 tahun dan berjanji untuk memperdalam hubungan perdagangan dan keamanan dengan negara bersenjata nuklir tersebut dan mendukungnya melawan Amerika Serikat. Media pemerintah Rusia menunjukkan Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berjabat tangan, berpelukan dan berbicara di samping pesawat Putin. Pesawat itu mendarat di Pyongyang sekitar pukul 2 lebih 45, Rabu tanggal 19 Juni waktu setempat setelah singgah di timur jauh Rusia. Kedua pemimpin tersebut kemudian menaiki limosin yang sama dan berjalan bersama menuju hotel Putin. Amerika Serikat dan para sekutunya di Asia sedang mencoba untuk memperkirakan sejauh mana Rusia akan mendukung pemimpin Korea Utara, yang negaranya merupakan satu-satunya negara yang melakukan uji coba senjata nuklir pada abad ke-21. Sebagai tanda bahwa Rusia, anggota Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto, sedang mengkaji ulang seluruh pendekatannya terhadap Korea Utara. Putin memuji Pyongyang sebelum kedatangannya karena menolak apa yang disebutnya sebagai tekanan, pemerasan, dan ancaman ekonomi AS. Terima kasih telah menonton!